Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak kagal paham Intro Presiden Jokowi sempat batuk-batuk saat pimpin rapat terbatas, apakah kurang sehat? Saat menyampaikan penggantar dalam rapat terbatas antisipasi bencana meteorologi di Istana Merdeka Jakarta pada hari Selasa 13 Oktober, Presiden Jokowi dada tampak batuk beberapa kali. Dalam video siaran langsung yang dipantau dari akun Youtube Sekretaria Presiden, muka kepala negara juga tampak kelelahan, Presiden hanya memberikan pengantar secara singkat. Pada ratas hari ini, Presiden meminta masyarakat menyiapkan diri dan juga mengantisipasi kemungkinan terjadi bencana hidrometeorologi seperti banjir akibat fenomena langina yang menyebabkan curah hujan bulanan yang berpotensi naik hingga 40%. Saya minta semua untuk mengantisipasi dampak lanina terhadap produksi pertanian agar betul-betul dihitung terhadap sektor perikanan dan juga sektor perhubungan. Karena 20-40% itu bukan kenaikan yang kecil, kata Jokowi saat membuka rapat terbatas antisipasi bencana hidrometeorologi di Istana Merdeka Jakarta pada hari Selasa 13 Oktober. Ada pun pada hari sebelumnya, Senin 12 Oktober, Jokowi diketahui hanya beraktivitas di lingkungan Istana Merdeka Jakarta, yakni memimpin rapat terbatas laporan Komite Pendanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Pada ratas tersebut, Presiden Jokowi secara khusus meminta jajarannya untuk segera merampungkan peta jalan atau roadmap dari vaksinasi COVID-19. Selain itu, Presiden juga meminta agar kasus harian dan kasus kematian COVID-19 terus ditekan. Namun pada hari Kamis pekan lalu, 8 Oktober, Jokowi diketahui bertolak ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah untuk meninjau proyek Food Estate. Sehari sebelumnya, Jokowi juga sempat pulang kampung halamannya di Solo untuk berziarah dan sempat singgah di Yogyakarta. Seperti diketahui bahwa kondisi kesehatan Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi sedang kurang baik. Saat membuka ratas tentang kebijakan pembangunan kelautan, Jokowi pun sempat terbatuk-batuk. Indonesia dengan luas wilayah laut mencapai 70 persen kontribusi, uhu-uhu di bidang kelautan masih di bawah 30 persen. Uhu-uhu, kata Jokowi dengan suara parau di kantor Presiden. Saat menyampaikan pengantar dalam rapat terbatas antisipasi bencana meteorologi di Istana Merdeka pada hari Selasa 13 Oktober, Jokowi Dodo pun tempak batuk beberapa kali. Dalam video secara langsung yang dipantau oleh bisnis harian dari Jogja, Dari akun Youtube, Sekretariat Presiden, Muka Kepala Negara juga tampak kelelahan. Presiden pun hanya memberikan pengantar secara singkat saja. Jokowi mengingatkan untuk mengantisipasi dengan cara memanfaatkan data meteorologi sehingga dapat melakukan mitigasi bencana secara seksama. Bagaimana kita memanfaatkan data, kata Lilik dalam webinar bertema Fenomena Lanina, Apa yang harus dilakukan pada Minggu 11 Oktober? Laporan yang diterima oleh Presiden dari BMKG Fenomena Lanina diprediksi akan menyebabkan terjadinya peningkatan akumulasi curah hujan di Indonesia, di mana akan naik 20-40% di atas normal. Oleh karena itu, dia juga meminta agar semua pihak menyiapkan dan mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi, serta dampak karena kenaikan curah hujan tersebut. Kepala Negara juga menginstruksikan agar semua informasi dapat disebarluaskan ke para kepala daerah terkait perkembangan cuaca sedini mungkin. Kata Jokowi, ia juga meminta supaya disampaikan, disebarluaskan informasi mengenai perkembangan cuaca secepatnya ke seluruh provinsi dan daerah, sehingga tahu semuanya sebetulnya curah hujan bulanan ke depan akan terjadi kenaikan seperti apa. Pada selasa 13 Oktober, BMKG memprediksi wilayah DKI Jakarta cerah berawan dan mendung di pagi hari. Arapun siang hingga sore hari, sebagian wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Timur diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan wilayah Jakarta Selatan kemungkinan hujan dengan intensitas sedang. Malam hari, ibu kota diprediksi cerah hingga berawan. Sedangkan untuk Jawa Barat sendiri seperti kota Bekasi, Depok dan Bogor berperluang cerah berawan sejak pagi hingga siang hari. Hujan kemungkinan baru akan turun pada malam hari dengan intensitas ringan. Jadi trending Jokowi kabur ternyata kunjungan ke Kalteng, Jokowi tinjau peternakan Bebek. Presiden Jokowi Dodo dijadwalkan mengunjungi lokasi Lumung Pangan atau Voday State di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah pada hari Kamis 8 Oktober. Jokowi berangkat dari Bandara Adi Sucipto, Kota Yogyakarta, menuju Bandara Cilik Ribut, Kota Palangkaraya. Selamat pagi hari ini saya menuju Kalimantan Tengah. Untuk kunjungan sehari, setiba di Bandara Cilik Ribut, Kota Palangkaraya, saya melanjutkan perjalanan dengan helikopter menuju Kabupaten Pulang Pisau. Kata Jokowi dalam status unggahan Facebook resmi pada hari Kamis. Jadwal Jokowi sendiri selama di Kalteng memang yang utama dalam mengunjungi lokasi Lumung Pangan. Namun, ia juga meninjau lokasi penanaman padi dan area keramba ikan, serta peternakan Bebek yang diberdayakan warga sekitar. Di sana, saya endah meninjau kawasan Lumung Pangan yang sedang kita kembangkan, berikut dengan penanaman padi, keramba ikan, serta peternakan Bebek yang terletak di kecamatan Pandi Batu. Begitu kata Jokowi. Sontak saja informasi Jokowi tersebut mengundang kecaman di kolom komentar. Hingga Kamis sekitar pukul 11.20 waktu Indonesia Barat, sudah sekitar 9.200 komentar warga net yang sebagian besar berisi kecaman. Meski tak sedikit yang mengapresiasi kerja Jokowi. Hal itu, lantaran kunjungan kerja yang dilakukan Jokowi bertepatan dengan agenda demonstrasi kaum buruh di Istana Negara, Jakarta Pusat, yang menolak pengesahan undang-undang cipta kerja. Alhasil ada beberapa akun yang menunding Jokowi kabur menghindari demo. Pemilik akun Facebook Dhani M. Alawi misalnya menulis status, giliran butuh suara pilpres deketin buruh. Akun Kang Asap mencoba berpikir positif, tetap semangat. Diketahui puluhan ribu buruh dan juga mahasiswa serta elemen masyarakat lainnya menggeruduk Istana Presiden pada hari Kamis 8 Oktober menolak Omnibus Law cipta lapangan kerja. Namun ternyata Presiden Jokowi tidak ada di lokasi. Dikabarkan Jokowi pun kabur ke Kalimantan. Hal ini pun tentu saja membuat para buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat lainnya kecewa. Namun tidak membuat para buruh, mahasiswa, dan elemen lainnya pantang mundur karena Jokowi menghilang. Mereka dikabarkan tetap merencanakan aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law. Sekretaris Jenderal Kasbi Sunarno mengatakan sekitar 20 ribu lebih orang berasal dari aliansi buruh mahasiswa dan masyarakat sipil yang akan mendatangi Istana. Sunarno menyebut masa mendesak Jokowi mencabut pengesahan Undang-Undang Omnibus Law yang mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau PERPO. Perkiraan dari buruh, teman-teman mahasiswa, dan organ gerakan lain sekitar 20 ribu lebih. Tak hanya buruh, aliansi badan eksekutif mahasiswa Story Indonesia atau BMC juga melakukan aksi menolak pengesahan RU Jepta Ker di depan Istana Negara. Rencananya Aksi pun dimulai pukul 10 pagi dan diikuti oleh mahasiswa dari 300 universitas. Di lain pihak, Deputi Bidang Protokol, Presiden Media, B. Mahmudin mengatakan bahwa Jokowi mengunjungi Palangkaraya, Kalimantan Tengah, meninjau program Food Estate. Agenda Presiden untuk Food Estate sudah dijadwalkan jauh-jauh hari, jadi sama sekali tak ada kaitannya dengan aksi. B. Juga menjelaskan, ujungan Jokowi terkait dengan ketahanan pangan yang diberikan peringatan oleh Food and Agriculture Organization di tengah pandemi. Sehingga Jokowi memutuskan untuk meninjau lokasi langsung ke daerah-daerah. Jokowi memutuskan untuk meninjaukan jauh-jauh hari.